Kupu-kupu Yuhuuu, ini dia yang ditunggu-tunggu Lengkap sudah proses metamorfosis di kupu-kupu Proses keluarnya kupu-kupu dari kepompong ini biasanya berlangsung di pagi hari Satu Dua Delapan Sepuluh Asik Otan banyak teman baru deh Selamat datang sob Buat pengunjung yang datang ke rumah kepompong ini Kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan si kupu-kupu Nah saat masih belajar terbang seperti inilah kupu-kupu lebih mudah untuk dipegang Yang penting selalu berhati-hati dan jangan menyentuh bagian sayapnya ya agar tidak rusak Ambil kupu-kupu dari bagian kakinya saja Heh, kamu malah pipi sembarangan ya sob Lalu dong sama teman-teman di rumah Ya inilah yang kupu-kupu-kupu lakukan jika ia sedang merasa terancang Ia akan mengeluarkan cairan ini untuk melindungi dirinya Saat ada predator yang mengincar, kupu-kupu akan berkamuflase mengamarkan diri dengan lingkungan sekitarnya Sementara strategi lainnya, kupu-kupu juga bisa membuat warna sayapnya menjadi sangat terang Untuk menandangkan jika ia sangat beracun Kalian sudah siap untuk terbang? Sekarang paman akan memindahkan sobat-sobat otan ini ke taman Serok yang digunakan ini teksturnya sangat ringan dan lembut Agar meminimalisir rusaknya sayap kupu-kupu Ayo sob, bebas terbang ya Selama hidupnya, kupu-kupu tidak pernah makan loh Iya, otan serius kok Maksudnya, kupu-kupu bertahan hidup dengan cara meminum atau menghisap nektar bunga Nektar mengandung banyak nutrisi penting serta gula yang memberi energi instan untuk kupu-kupu Makanya, di taman ini juga sudah ditanam jenis tumbuhan yang sesuai dengan makanan favorit mereka Seperti tanaman jeruk dan bermacam-macam jenis bunga Saat mencari makanannya, kupu-kupu mengandalkan antena atau alat sensor di kepalanya Antena ini berfungsi sebagai alat penciuman dan keseimbangan Bunga-bunga dengan warna yang cerah dan mencolok bisa jadi itu adalah tempat favorit bagi si kupu-kupu Nah, kupu-kupu menggunakan organ mirip belalai pada mulutnya untuk menghisap atau disebut probosis Mulut ini sangat elastis dan bisa menggulung jika sedang tidak digunakan Di alam, kupu-kupu memiliki peranan penting untuk membantu penyerbukan tumbuhan Gerakan berpindah dari bunga satu ke bunga yang lain sangat menunjang peran penting mereka Saat hinggap, kaki kupu-kupu tersusun sangat rapi Ringan tapi kuat dalam mencengkram Dengan begitu, sobat otan ini dapat bertengger tanpa merusak bagian bunga yang dia hinggapi Kupu-kupu sangat aktif pada saat siang hari atau disebut diurnal Saat beristirahat atau hinggap, kupu-kupu akan menegakkan sayapnya Nah, kalau cuaca di siang hari sedang terik begini Taman ini akan diberi hujan buatan melalui spuyur Tujuannya untuk menstabilkan suhu Agar sobat-sobat otan ini tetap nyaman beraktifitas di siang hari Jadi tetap adem deh Oh iya teman, di alamnya kupu-kupu ternyata juga berperan sebagai bio indikator lingkungan Kupu-kupu dengan warna yang cerah mengindikasikan bahwa lingkungan tempat tinggalnya masih hasil Sebaliknya, kupu-kupu dengan warna yang kusam atau gelap mengindikasikan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar Ayo, coba teman-teman di rumah cek lingkungan sekitar kalian Apakah ada kupu-kupu berwarna cerah di sana? Terima kasih telah menonton!